Terus kalau menurut buah itu sendiri yang bikin laras rosso itu bertahan selama ini itu apa sih? Apakah makanan? Pasti menu-nya ya Oh menu-nya ya? Pasti ya menu-nya sendiri itu kan Sebenarnya kita melestarikan masakan Indonesia ya Indonesia yang mana mungkin banyak tamu yang bisa kesini Pasti untuk menu-nya sendiri ini bisa dinikmati Tadi sini ada fast food ya yang manu siap saji Bisa langsung dipakai lama Dengan menu-menu yang pasti lezen ya Menurut buah hari mungkin tidak Ya mungkin kalau oleh Seri Utun sekarang kan banyak menu-menu yang sudah mau bayarin yang ini ya Tapi kita tetep-tep masakan Indonesia yang masih dikasih Dengan yang sangat tradisional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Observat BangsaTV Kembali lagi bersama saya Babang Yar Sadono di program Kuliner Dimana pada hari ini kita akan meliput mengenai La Ras Roso Ini adalah merupakan rumah makan yang cukup tua di Semarang Bukan cukup lagi sangat tua ya Sangat legendaris Sudah banyak sekali yang percaya dengan rasa dari ngelaras rosso itu sendiri Dan disini nanti kita akan mencoba untuk meng-cover banyak dari Apa yang membuat ngelaras rosso ini Begitu dipercaya dan begitu dicintai oleh rakyat Semarang Kalau gitu tanpa menunggu lebih lama lagi langsung aja Kita masuk Berdiri sejak 1965 Ngelaras rasa tetap setia melestarikan sajian kuliner tradisional Adaptasi dengan perkembangan zaman Ngelaras rasa tidak hanya menyajikan makanan dalam bentuk prasmanan Sudah ada layanan seperti hampers, buffet, dan outside catering yang bisa dipesan di ngelaras rasa Ya sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Wati Ibu Wati ini sebelumnya sebagai apa ya? Saya disini menjadi operasional untuk laksana ya apa ya berjalannya mas rosso aja Sudah berapa lama kamu kerja disini? Saya disini sudah dari tahun 1993 1993? Iya Menikmati juga ya Saya kan sering kesini juga Dulu kan ini udah gak kayak gini gitu dulu Itu masih ada sih itu yang masih bertahan Iya Iya Kalau secara perkembangan sendiri dari selain mungkin tempatnya gitu ya Ngelaras rasa rasa ini apapun yang paling berkembang dari tahun 1993 itu sampai sekarang? Sekarang kita lebih ke ini ya mas ya Selain bubur ya ini pas bulan ramadhan Kita bubur kita lebih ke hampers juga itu Oh hampers Ya sekarang kan lagi trend juga ya hampers Jadi kita melayani hampers Selain acara tempat bisa acara di tempat ini Ini apa resto? Hempers juga lagi ini sih Kita Dan juga jadi langganan event gitu ya Dengan slogan Tradisi ngajeni yang ngeni Ngelaras rasa menyajikan berbagai ragam masakan tradisional secara cepat saji Dengan menu andalan gudeg khas ngelaras rasa Dengan berbagai ragam sajian khas rumahan Menjadi salah satu faktor untuk orang selalu kembali ke ngelaras rasa Terus kalau menurut buah itu sendiri yang bikin ngelaras rasa itu bertahan selama ini itu apa sih? Apakah makanan? Pasti menu-nya ya Oh menu-nya ya? Pasti ya menu-nya sendiri itu kan Sebenarnya kita masih akan melestarikan masakan Indonesia ya Yang mana mungkin banyak tamu yang bisa kesini Pasti menu-nya sendiri bisa dimikmati Tadi sini ada fast food ya Yang menu siap saji Bisa langsung Bisa pake lama Dengan menu-menu yang pasti rajin ya Ya mungkin ya Kalau restoran sekarang kan banyak temen-temen yang sudah ngebarun yang ini ya Tapi kita tetep-tep masakan di biasa yang masih dikasih Yang masih dikasih Terus buah pik pas tahun Kan sudah lama disini ya Dari tahun 93 itu Sudah ketemu tokoh-tokoh yang menarik gitu Yang datang kesini siap aja Sering ya Dari Dari sampai Pak Menteri Pak Bonsa Pak Presiden pun kan juga sering hadir kesini Terus ketemu presiden siapa bu? Pak Jokowi juga Karena dia di Solo juga ya Jadi kan Dengan banyaknya pengalaman Melara serasa sudah membuka cabang di Pamul Larsi Bernama Tansah Bingah Yang menyajikan menu-menu dengan konsep lebih modern Kemudian kalau ngelara sosial itu ada catering juga gak sih? Iya bisa Catering, nasi dus Selain hand force kita juga ada outside catering juga bisa Prasmanan, buffet Nasi dus-dusan itu juga bisa Iya Tumpang Jadi segera kita Atau Iya Jadi biasa Belum saat itu Bu Ati ini memang sudah Dari tahun 90 Awal 90 Seperti itu ya Iya Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bu Ati ini Harapannya untuk laras rosal ini ke depannya apa? Apakah ada target? Atau apa? Iya Semoga akan tetap lebih maju ya Dengan pelayanan tingkat kami yang cukup Ini semakin lebih maju aja untuk laras rosal ini Buka cabang gitu mungkin? Sebenarnya kalau buka cabang sudah ada tapi bukan laras rosal Oke oke Tuh Bapak ibu buka yang di itu Pamulase Apa itu Bu? Tansabi nya Oh Tansabi nya masih satu grup dengan laras rosal Di sana juga ada warung kuliner juga Iya Cuma lipah Ada Lestor Mak Malem Sama Apa Mako BNM Oh Jalan Pamulase Raya Nomor 72 Banyak ya justru ya Iya Sudah buka cuma memang Bukan laras rosal Bukan laras rosal Bukan laras rosal di sini dan yang itu Ya baik-baik Oh kalau mau Iya Oke Gitu lah Ya terima kasih ibu Bupati atas vaktunya Terima kasih sama-sama Ya mari Terima kasih Zana Ternyata But �� Biarkan Isi иться atas Ternyata Isi Oke Sobat Bangsa TV, sekarang kita waktunya nyoba-nyoba makanan yang udah di ngelaras rosong, apakah masih sama rasanya atau tambah enak, tapi pertama kita coba dulu ada Sub Galantin, ini memang dari dulu kesukaan saya kalau datang kesini, jadi ayo kita coba lagi. Ya rasanya masih sama sih, masih kayak sangat enak sekali, Jadi memang kalau makan di ngelaras rosong ini mengingatkan saya sama keluarga sebenarnya, karena biasanya kalau kesini sama keluarga terus, Galantinnya ini memang sudah jadi salah satu andalan di sini, jadi memang nggak bisa salah. Galantinnya bisa saya bilang ini lebih ke asin, lebih ke gurih. Dan teksturnya lebih seperti tahu gitu empuk, jadi ini bisa untuk anak kecil juga, tahunya, wortelnya juga matang. Dan jangan khawatir, walaupun memang ini di ngelaras rosong ini makanannya didisplay, tapi bisa minta untuk dihangatkan seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa lah. Kita lanjut. Oke Sobat Bangsa TV, kita lanjut, yaitu ke makanan kedua. Ini ada daging rendang mungkin ya, atau daging semur. Ini juga biasa saya pesan di sini, jadi ayo kita coba makan sama nasi dan juga terong balado. Jadi kelihatannya aja udah enak. Kita coba. Udah nggak bisa salah lagi ya. Ini emang dagingnya empuk. Empuk banget. Dan ya bikin lagi lah ini untuk tarong baladonya juga gurih. Jadi itu ya, bikin lagi gitu. Saya bisa langsung ke suapan kedua. Ini memang kerasa banget ini dagingnya. Kalau buat tarong baladonya sendiri itu sedikit tawar sebenarnya, tapi gara-gara ada sambalnya ini, jadi bikin lagi seperti itu sih. Jadi kalau kesini emang ini jadi salah satu rekomendasi ya Sobat Bangsa TV. Jadi wajib dicoba. Dan, nggak bisa aku disipiskan ini rasanya lebih ke manis ya. Tapi dagingnya sedikit asin, tapi kuahnya manis gitu. Jadi perpaduan rasa yang cocok lah. Dan kita lanjut lagi. Sekarang nggak. Ini kerasa-nya ini. Hmmmm. Ini ya. Bisa lihat. Gak terbiasa sekali. Jadi ya. Sebenarnya saya jarang makan ini sih Sobat Bangsa TV. Tapi, jadi ini ada di display dan menarik perhatian saya. Jadi ya saya harus coba. Hmm. 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 Oke ya. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali Sobat Bangsa TV. Jadi, emm. Barusan saya coba gigit Dan banyak sekali air yang keluar Di dalamnya gitu Jadi seperti Saya gak tau cara mendeskripsikannya bagaimana Tapi begitu digigit Langsung banyak sekali air yang keluar Suatu perasaan yang sangat unik sekali Lagi-lagi keunikan ini Memang mungkin jadi salah satu daya jual dari Ngarasoso Jadi memang Karena rasa ini cuma ada disini Dan cabangnya juga gak banyak Jadi memang Coba spatula pake nasi ya Dan ini lebih gurih ya Ini gurih Lebih kegurih Kalau digigit Cairannya keluar ini ya Cairan rendamannya ini jadi Sangat menurutku ini Ini ya spesial banget Jadi ini bisa Sejauh ini Kalian suka enak Sobat Maksa TV oke Itu mungkin kita Lanjut lagi Ke Gudeg Ya ini tadi Gudeg direkomendasikan Secara langsung oleh staffnya Ini mas ini yang spesial disini adalah Ada Gudeg Ngarasoso Jadi Ini dikasih ayam Dikasih sambal Dikasih Receknya juga Tahu Dan telur ya Sobat Maksa TV Tapi kita akan Fokus ke Gudegnya Sekarang Biar Aku bisa ngasih tau Bagaimana rasanya Ke Sobat Maksa TV Mari kita coba Jadi Gudeg Ngarasoso ini Dia Sangat halus Sangat halus Lebih kemanis Tapi gak manis yang Over Dan banyak Cairan ya Seperti itu Jadi Ya Dan Dan Halus ya Halus Jadi memang Untuk Orang yang suka Gudeg yang lebih halus Itu kasar Bisa kesini Karena Ini layak Dicoba banget Saya bisa makan ini Berkali-kali Dan tidak Tidak begitu Mengenyangkan ya Karena saya juga Agak suka yang gak Begitu mengenyangkan gitu Jadi dicampur sama nasi Jadinya cocok Seperti itu Oke Sobat Maksa TV Jadi kita udah coba Beberapa Andalan dari Ngarasoso Dan sejauh ini Semuanya oke Ada beberapa yang Sangat unik Ada beberapa yang Enak Dan ada beberapa yang Enak banget Jadi Langsung aja Dicoba Di Ngarasoso ini Makanan-makanan ini Dan tentunya Masih banyak Makanan-makanan Yang belum bisa saya coba Tadi bisa dilihat Menunya sendiri Dan Siapa tau Anda yang lagi Ingin ke Semarang Bisa kesini ya Langsung aja Sering kesini Pak Ya Sering Sering Dari kapan tak kesini Pak Sudah lama Sering Ada kalau makan Makan malam lah Sudah Sudah Gudeknya Gudeknya Oh ya Gudeknya Yang diincer Yang ngangan nih Gudeknya Oh gitu Oh iya iya Emangnya nasi tadi Saya sih gak sudah Tapi lahir di Semarang Pak Iya Lahir di Semarang Iya Sudah lama Makanan-makanan Iya Dari tahun 60 Sering sedih Oke oke Sama keluarga Atau sendiri Atau Sediri Sama keluarga Sama temen kerja Saya yakin juga gitu Kalau selain makanannya Gimana Pak Ini pendapat Bapak Selain makanannya Tempatnya Sekarang tambahin Tempatnya tambah Asik Situasinya Nyaman Oh iya Dilihat tuh ya Kayak apa Daripada Ke Solo ya Oke Daripada ke Solo Ke Juga Itu ada Soalnya lah Kalau buat keluarga Sendiri Ini menurut Bapak cocok Lidahnya Cocok Makanannya cocok Cocok Ya sini komplet ya Misalnya ada kudangan Ada daging Mau makanan apa Komplet Mau ayam Jadi walaupun Gak suka kudeknya juga Masih banyak buat anak-anak Ayam goreng Ayam goreng Ada kolam Iya Kolamnya juga Gini Gini Ya Jadi Acaranya sudah selesai Sobat Bangsa TV Begitu juga dengan Liputan kami oleh Ngaras Rosso ini Jadi kalau kalian Sobat Bangsa TV Kalau kalian suka konten seperti ini Di like dan di komen Dan subscribe ke channel ini Dan tonton video-video kami lainnya Seperti yang ada di kiri dan kanan ini Jika begitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bambang Gia Sadano Tetap di channel Bangsa TV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton